Miss Mulan itu siapa sih? Miss Riva Miss Riva, oke Oke Oke, sip Nomor 20 P adalah titik minimum fungsi kwadrat yang melalui 2A, 4A, 0, dan 0,3A dengan A lebih dari 0 atau A-nya positif agar jarak P ke sumbu X lebih dari 3 satuan maka nilai A adalah Nah, sebelumnya aku mau confirm dulu Kalian masih asing gak sama grafik fungsi kwadrat? Yang bentuknya kayak gini atau kayak gini Masih asing? Masih Oke, sip Jadi gini Kalian kan sudah belajar persamaan kwadrat Persamaan kwadrat itu adalah persamaan yang bentuk bakunya itu yang ini AX kwadrat plus BX plus C sama dengan 0 Nah, kalau persamaan kwadrat eh, kalau dibuat fungsi kwadrat itu tuh berarti sama dengan Y sama dengan AX kwadrat plus BX plus C sama dengan 0 Sekarang suatu grafik fungsi kwadrat Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sumbu X itu kan yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Jadi, titik-titik yang berada di sini atau memotong sumbu X itu adalah titik-titik yang Y-nya sama dengan 0. Jadi, Y-nya kan dia tepat di sini, maka berapapun X-nya, X-nya akan memotong di sumbu X. Jadi, kita langsung ambil contoh saja deh. Untuk persamaan kuadratnya itu misalnya adalah... X kuadrat plus 8X plus 10 sama dengan 0. Ini sama dengan Y ya. Kalau persamaan itu sama dengan 0, tapi kalau di fungsi kuadrat itu sama dengan Y. Nah, titik memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 ketika X kuadrat plus 8X plus 10 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Buat nyari berapa nilai X, maka ini kita faktorin. Di sini X, di sini X, maka perkalian, biar hasilnya perkalian 2 bilangan. Yang kalau dikali 10, yang kalau ditambah sama dengan 8. Ada nggak berapa ya? Mungkin ini kali ya. 10 itu 2 kali 5 ya. Jadi, mungkin... Ini aku buat min 7 aja deh, biar hasilnya. Min 7, ini min 10. Oke, soalnya aku berhenti ya, biar pas. Nah, min 7X min 10. Berarti kita cari 2 bilangan yang kalau dikali itu min 10. Tapi kalau di jumlah itu... Eh, jangan min 7 ya. Kalau min 7 kan ini. Hasilnya kan 5 sama 2. Berarti min 3 aja. Ini biar gampang difaktorkan. Nah, misalnya soalnya X kuadrat min 3X min 10 sama dengan Y. Berarti ketika Y nya sama dengan 0, maka persamaan bisa difaktorkan X min 5 dan X plus 2. Berarti X nya sama dengan 5 atau X nya sama dengan min 2. Artinya, grafiknya itu memotong sumbu X di titik 5,0 dan 0, min 2. Jadi, ibarat kita punya grafik fungsi seperti ini. Maka, titik 5,0 itu kira-kira di sini. Ini 5,0. Titik 0, min 2 itu kira-kira di sini. Ini 0, min 2. Gitu. Terus, habis itu, kita akan mencari titik yang memotong sumbu Y. Titik memotong sumbu Y. Oke. Kalau memotong sumbu X, Y nya sama dengan 0. Maka kalau memotong sumbu Y, maka X nya yang sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan semua X yang ada di persamaan, kita ganti 0. 0, min 3 kali 0, min 10. Ini 0, min 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti Y nya min 10. Kalau Y nya itu min 10, maka titik yang dipotong di sumbu Y adalah di titik 0, min 10. Nah, kalau kita buat seperti ini. Kita lanjutin. Berarti kira-kira dia memotong di sini. Ini 0, min 10 ya. Ah, yang ini kebalik. Ini bukan 0, min 2, karena kan Y nya sama dengan 0. Harusnya min 2, 0. Nah, sekarang satu titik lagi. Yang perlu dicari adalah namanya titik minimum. Titik minimum suatu persamaan bisa dicari dengan menurunkan turunan pertama dari suatu persamaan. Tapi kan kalian belum belajar turunan. Jadi, langsung saja kalian pakai ini. Kalau kalian belajar turunan, itu AX kuadrat plus BX plus J sama dengan 0. Kalau kita mau cari H turunannya berapa, ini itu sama dengan 2A plus B. 2A X ya, bukan AX kuadrat. Tapi belum belajar, belum ada materi turunan di OSN SMP. 2A X plus B sama dengan 0. Atau X sama dengan B-nya pindah ruas, min B. 2A dikali pindah ruas jadi 2A. Jadi, X-nya itu tinggal min B per 2A. Nah, kalau soalnya itu X kuadrat, min 3, X, min 10 sama dengan Y, maka ini itu jadi A, A-nya berarti 1, min 3 itu jadi B, min 10 itu jadi C. Jadi, titik minimumnya itu adalah min min 3 per 2 kali 1, atau sama dengan 3. Eh, bukan 3 ya, tapi 3 per 2. Min B 3 per 2. 3 per 2 itu berarti di 1,5. Terus, habis itu, atau ini, kalian juga bisa pakai ini. Selain pakai rumus itu, kalian juga bisa cari dengan ini. Titik balik atau titik minimum itu ada di tengah-tengah min 2,0 sama 5,0. Atau dia ada di sumbu simetri. Jadi, min 2 ke 5 itu jaraknya berapa sih? Coba, aku tanya ke Kaila. Min 2 ke 5 itu jaraknya berapa, Kaila? 7. 7. Berarti tengah-tengahnya adalah 3,5. Nah, 5 ke 3,5. 5 dikurangi 3,5. Berarti titik tengah-tengahnya itu di sini. Di 1,5, 1,5, 0. Ini adalah sumbu simetri. Jadi, kalau kita gambar, ini adalah garis yang akan membelah grafik itu. Nah, itu hasilnya akan sama. Tadi kita pakai rumus ketemunya juga 3,2 atau 1,5. Kita bagi di tengah-tengahnya juga ketemunya sama, 1,5. Terus, titik itu kan pasangannya tetap X,Y. Jadi, kalau X-nya itu min B per 2A, maka Y-nya itu sama dengan masukin X minimumnya. Jadi, kalau kita mau cari pasangan Y minimum, maka kita masukin X minimum ke persamaan. Kalau Y sama dengan X kuadrat min 3, X min 10, maka Y sama dengan 3 per 2 kuadrat. Min 3 kali 3 per 2, dikurangi 10. Nah, 3 per 2 kuadrat itu kan berarti 9 per 4, dikurangi 3 kali 3 per 2, berarti min 9 per 2, dikurangi 10. Nah, ini kita samakan penyebutnya, 4 berarti 9 dikurangi 18, kan yang bawah dikali 2 ya, berarti yang atas juga dikali 2. 18 min 10-nya itu aku bagi jadi bawahnya 1 jadi 4, berarti min 40. Nah, maka ini sama dengan 9 min 18 itu min 9, min 9 min 40 itu min 49 per 4. Jadi, titik minimumnya itu di 3 per 2, min 49 per 4. 49 per 4 itu kira-kira 11,25 ya. Berarti titik minimumnya kan ini ya, 1 setengah di 11,25. Berarti min 11,25 itu kira-kira di sini, berarti titik minimumnya itu di sini. Maka, kita sudah bisa menggambar grafiknya dengan tahu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik minimum. grafiknya itu seperti ini. Set ke sini, set ke sini. Ini harusnya pas di titiknya ya. Bentar, tak pasin dia ya. Ini, ini ke sini, dan ini ke sini. Melengkung ya, membentuk kurva. Sudah, itu adalah bagaimana cara menggambar kurva dari persamaan kuadrat. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cari titik potong sumbu Y, tinggal, cari titik potong sumbu X, tinggal Y-nya sama dengan 0. Kalian faktorin kayak biasanya, kalian sudah bisa. Terus, cari titik potong sumbu Y, tinggal X-nya disama dengan 0. Tinggal dimasuk-masukin, nilai X 0, ketemu Y. Nah, yang agak jadi perhatian itu yang titik minimum atau maksimum. Oke. itu bisa pakai tengah-tengah. Jadi, kalian punya dua titik yang memotong sumbu X, kalian cari tengah-tengah, nah itu X minimum. Atau kalian bisa pakai rumus min B per 2A. Itu juga X minimum. Cari Y minimum, tinggal masukin nilai X minimum tadi ke persamaan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang masih bingung? Tidak ada. Oke. Terus, mungkin kalian bertanya gitu, Miss, ini kan titik minimum atau titik maksimum? Terus, rumusnya masih sama sih? Nilai minimum sama nilai maksimum kan beda banget gitu. Ibaratnya, minimum itu yang paling bawah dan maksimum itu yang paling atas. Jadi, gini. Grafik fungsi, itu cuma ada satu pilihan. Dia punya nilai minimum to atau dia punya nilai maksimum to. Jadi, kalau grafik fungsinya itu menghadap ke bawah, apakah dia punya titik maksimum? Aku tanya ke Kayla. Eh, ke Ella. Ganti ke Ella. Ella, kalau grafik fungsi itu menghadap ke bawah kayak gini, dia punya titik maksimum nggak? Punya. Punya. Benar, punya. Kan di atas sini. Ini namanya titik maksimum. Karena nggak ada titik lain yang mendahului itu kan. Terus, dia punya titik minimum nggak di grafik yang A ini? Apa? Nggak. Nggak. Betul. Nggak punya. Karena, ini grafik ini kalau diterusin dia akan terus ke bawah. Jadi, nggak ada ujungnya. Maka, untuk grafik tipe A kayak gini, dia hanya punya titik maksimum. Rumusnya tetap sama, min B per 2 A. Sebaliknya, grafik B ini, dia punya titik minimum paling bawah yang nggak dilalui titik yang lain. Tapi, dia nggak punya titik maksimum karena grafik ini terus berjalan. Jadi, ini punyanya titik minimum. Rumusnya tetap sama. Jadi, tetap min B per 2 A. Terus, kalau misalnya kalian ini, bingung. Terus, kalau aku ketemu suatu persamaan, miss, terus aku hitung pakai min B per 2 A, gimana caranya tahu itu merupakan titik maksimum atau titik minimum? Nah, kita bisa tahu lewat 2 cara. Yang pertama, dengan grafik. Kalian bandingin sama titik-titik yang lain. Kalau dia berada di bawah titik-titik yang lain, contohnya kayak yang tadi kita gambar, berarti itu merupakan titik minimum. Tapi, kalau dia ada di titik, di atas yang lain, berarti grafik itu merupakan grafik fungsi yang maksimum. Nah, tapi kita bisa lihat dengan, pakai cara lain, yaitu memperhatikan si A atau koefisien X kuadrat. Titik yang maksimum itu, titik yang punya maksimum itu adalah A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Sedangkan untuk titik yang punya nilai minimum, itu adalah A-nya yang positif. Ini dapatnya dari mana, miss? Ini dapatnya dari turunan lagi, implementasi turunan. Kenapa A-nya positif itu turun, A-nya negatif itu berarti grafiknya menghadap ke atas, itu pakai prinsip turunan. Nah, terus aku mau tanya, kalau A-nya negatif segini, kalau A-nya positif segini, terus kalau A-nya 0, gimana? Gimana, Kai, kalau A-nya 0? Kalau A-nya 0, garis lurus. Betul. Kalau A-nya 0, itu bukan fungsi kuadrat lagi. A itu kan koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadrat 0, berarti kan dia enggak apa ya, bukan fungsi kuadrat, enggak ada X kuadrat ya. Jadi A-nya enggak mungkin 0 ya. Nah, terus kalian kan gini, bisa tahu tentang ini. Kita bisa tahu grafik suatu fungsi, eh, kita bisa tahu faktor suatu fungsi, jenis faktor, faktor persamaan kuadrat, dengan mengecek diskriminan. Diskriminan itu rumusnya apa sih? Ada yang ingat rumus diskriminan? B bangkat 2 dikurangi 4AC. Betul. Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, dengan diskriminan, kita bisa tahu rumus-rumus yang faktor-faktor itu nanti akan gimana. Jadi, diskriminan itu, kalau diskriminannya positif, dia punya dua akar. beda. Oke. Kalau diskriminannya negatif, dia punya, dia enggak punya akar. Enggak ada akar. Atau enggak bisa diakar. Jadi, kalian kalau ketemu persamaan kuadrat, dan kalian faktorin tapi enggak ketemu-ketemu mana AB yang cocok, mungkin itu emang enggak bisa difaktorin. Kalian cek kuadratnya. Gitu. Dan D sama dengan 0, itu akarnya sama. Atau cuma satu saja. Dua akar sama. Dua akar sama, berarti sama dengan satu. Nah, maka, untuk grafik-grafik yang akarnya itu ada dua, maka grafiknya nanti itu normal. Yang tadi kalian gambar. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tergantung A-nya ya. Positif atau negatif. Tapi, kalau grafik itu dia enggak punya akar, akar itu kan titik potong sumbu X. Kita tadi nyari akar kan ketika J-nya sama dengan 0 atau di titik potong sumbu X di sini ya. Kalau dia enggak punya akar, berarti dia enggak memotong sumbu X sama sekali. Terus grafiknya gimana, Miss? Grafiknya itu ngambang. Ngambang di atas atau ngambang di bawah. Enggak akan memotong sumbu X. Memotong sumbu Y boleh, tapi enggak. Dia enggak akan memotong sumbu X. Nah, gini boleh. Nah, sekarang kalau akarnya sama atau titik potong sumbu X hanya satu, kayak gimana grafiknya? Berarti titik maksimumnya ada di sumbu X. Makanya dia cuma memotong di satu titik. Bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Gitu ya. Jadi, kalian bisa memproyeksikan kira-kira gambar grafiknya akan seperti apa ya dengan mengecek A-nya itu positif atau negatif. Terus, berapa nilai diskriminan? Ini adalah materi tentang fungsi kwadrat. Kita akan langsung membahas soal nomor 20. Nah, si 20 ini titik fungsi kwadratnya akan melalui 2A, 0, 0, 3A, 4 dan 4, 0. Berarti gini. 2A, 0 itu titik potong sumbu X atau sumbu Y? Ella. Sumbu X, betul. Karena Y-nya sama dengan 0 ya. Terus, 4A itu juga 4A, 0 juga titik potong sumbu X. Berarti ini titik potong sumbu X, sumbu X. Nah, ini yang 0 yang depan ini baru titik potong sumbu Y. Jadi, kalau dibuat gini, grafik gitu ya. Dua-duanya positif. A-nya kan positif. A lebih dari 0. Berarti ini semuanya ada di sisi kanan. Karena positif. Kira-kira 2A itu di sini, 4A itu di sini. terus habis itu grafiknya juga memotong 0,3A. Jadi, kira-kira di sini lah. Nah, P adalah titik minimum. Si P itu adalah titik minimum. jadi ini kan sudah ketahui tiga titik. Nah, P itu kira-kira harusnya dia itu titik minimum. Grafik yang punya titik minimum berarti titik minimum itu ada di bawah titik yang lain. Berarti kira-kira titik minimum itu pasti ada di sini. Nah, karena ini 2A dan 4A, maka titik minimumnya itu pasti ada di tengah-tengah. 2A sama 4A, tengah-tengahnya itu berapa sih, Kayla? Gimana, Miss? Titik minimum itu kan ada di tengah-tengah. Nah, di sini ada 2A sama 4A. Berarti tengah-tengahnya berapa? 3A. 3A, betul. Jadi, koordinat X di titik minimum itu sama dengan 3A. Nah, sekarang, agar jarak titik P ke sumbu X lebih dari 3 satuan, maka nilai A. Nah, sekarang kita cek. Sumbu P itu kan sama dengan 3A. Nah, ini P, ini 3A. Nah, sekarang, agar 3A, 3A ini kan berarti jaraknya ke sumbu X, itu lebih dari 3 satuan. 3A itu jarak ini ya, si X ya. Berarti dia ke sini, terus ke sini itu sebanyak 3A. Sekarang ditanya, jadi, 3A itu jarak ke sini. Ini 3A. Nah, yang ditanya itu adalah jarak terhadap sumbu X. Itu di sini. jadi 3A itu jarak yang dari sumbu Y. Karena kan 3A itu kan di sini posisinya. Berarti jarak ini sama ke sini. Tapi yang ditanya itu adalah jarak dengan sumbu Y. Maka, caranya adalah kita harus bisa mencari model persamaannya. Karena kan ternyata untuk nyari jarak titik P ini ke sumbu X, kita kan harus cari nilai Y-nya. 3A, Y. Nah, itu yang harus kita cari. Y itu yang merupakan jarak terhadap titik P. Berarti ini 3A, Y. Maka, kita bisa membentuk rumusnya itu gini. Kalau tadi itu dari rumus dibentuk ke titik-titik untuk kemudian digambar grafik fungsi, sekarang kita harus menggambar, membuat fungsi dari titik-titik yang diketahui. caranya adalah Y itu sama dengan K dikali X-X1 dikali X-X2. Ini titik potong sumbu X ya. Tadi kan kita nyari titik potong sumbu X kan dengan difaktorkan X-A, X-B. Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, kalian bisa menyusun kembali dengan X-X1, X-X2. K itu di sini konstanta. Kayak, kan tidak semua fungsi kuadrat itu X-Kuadrat ada bisa boleh 3X-Kuadrat, 2X-Kuadrat, dan lain-lain. Berarti Y-nya sama dengan K dikali X-2A dikali X-4A. Terus, jangan lupa bahwa titik ini itu juga melalui titik 0,3A. jadi X-nya bisa kita ganti 0, Y-nya kita bisa ganti 3A. Berarti 3A sama dengan K dikali 0-2A itu kan berarti min 2A, 0-4A itu kan min 4A. Atau kita bisa ketemu 3A itu sama dengan K min 2 min 4 8 dikali 8A. min 2A kali min 4A itu 8A kuadrat kan A kali A. Maka kita bisa peroleh nilai K itu sama dengan 3A per 8A kuadrat atau 3 per 8A. Kita sudah tahu nilai K berarti kita bisa menggambar persamaan ini secara utuh, membuat persamaan ini salah utuh. Berarti Y Y itu sama dengan K K-nya tadi sudah ketemu ya. 3 per 8A dikali X min 2A dikali X min 4A. Nah, padahal kita mau cari pasangan dari titik minimum. Kalau mau cari Y minimum berarti kita masukin X minimum. X minimumnya tadi 3A. Kita sudah tahu ya. Berarti 3 per 8A. 3A min 2A itu dikali A. 3A min 4A itu dikali min A. Berarti Y minimumnya itu adalah ini A sama A-nya dicoret. Y minimumnya adalah min 3 per 8A. Berarti ternyata jarak Y di sini titik Y itu di sini di titik min 3 per 8A. Nah, ini yang merupakan jarak dengan sumbu X. Sekarang biar 3 per 8A itu lebih dari lebih dari 3 satuan. Negatif jangan dianggap ya, karena negatif itu kan kalau di jarak dia artinya turun ke bawah atau bergerak ke kiri. Jadi, dia tidak pengaruh ke jarak. Kita bisa anggap saja 3 per 8A agar lebih agar A-nya itu lebih dari 3 satuan. Berarti kan si A agar hasilnya itu lebih dari 3 satuan. Berarti si A itu harus lebih dari 8. Kenapa? Karena kalau A-nya itu pas 8, maka 8, 8, coret-coret jawabannya kan 3. Sedangkan kan yang diminta harus lebih dari 3. Maka A-nya juga harus lebih dari 8. Jadi, jawabannya adalah yang D. Alurnya seperti itu. Ada pertanyaan di soal nomor 20? atau sudah ada gambaran bagaimana nanti kalau urgen soal tentang persamaan garis fungsi kuadrat atau masih bingung? Coba bisa dipahami dulu aku zoom out terima kasih. Oh iya Dapat minus 3 itu dari mana Minus 3 Yang ini minus 3 ini Minus 3 hasil tadi Yang ini tadi Ini kan awalnya tadi Minus 3 per 8 A tadi Oh iya Itu dapetnya dari ini 3 per 8 A Dikali A kan A nya dicoret Terus 3 dikali min A Kok bisa jadi A Dikali minus A Ini kan Kita nyari Y minimum Nyari Y minimum itu kan Dengan masukin, kita kan udah nyari rumusnya nih Berarti kita bisa nyari Y minimum Dengan masukin si X minimum Nah padahal X minimum Tadi udah kamu cari tadi pas aku tanya Titik tengah tadi, dia adalah 3 A Berarti X minimumnya Itu sama dengan 3 A Nah kita tinggal ganti X X yang ada disini Dengan 3 A 3 A dikurangi 2 A Kan A Terus 3 A dikurangi 4 A kan Min A Gitu Jadi walaupun banyak materi yang belum dibahas Karena fungsi kwadrat itu kan Rat kaitannya sama Turunan ya Dan kalian belum belajar turunan Jadi insya Allah soalnya itu gak terlalu rumit Tapi hanya kuat di konsep Grafik fungsi kwadratnya aja Di diagram kartesiusnya Jadi bagaimana kalian Menggambarkan Di diagram kartesius nanti seperti apa Kayak gitu Insya Allah gak sampai ke yang materi-materi yang belum ada Kayak turunan limit itu Enggak Belum Jadi pahamnya aja Konsepnya apa sih Fungsi kwadrat Jadi untuk menggambar suatu grafik fungsi Kalian butuh 3 titik Titik potong sumbu X Tinggal Y nya sama dengan 0 Terus difaktorkan Titik potong sumbu Y Tinggal X nya sama Y Terus satu lagi nyari titik minimum atau titik maksimum Pakai rumus min B per 2 A Atau kalian cari tengah-tengahnya Udah 3 titik itu aja 3 titik itu aja yang diperlukan Kalau mau dibuat Dari titik kalian mau cari persamaannya Kalian pakai rumus yang ini That's it Ada gak ya di buku materi Ini fungsi kwadrat Oh iya Ini Sekaligus kamu mau tanya Besok kan kalau pagi hari Berarti Kalian karantina tahfitnya di kelas enggak Di boardings Enggak Oh yaudah Alhamdulillah kalau gitu Kirain di kelas Terus kita belajar di mana Kita di Lorong perbatasan itu Oh yaudah deh Kalau gitu Oke That's all Terima kasih pertanyaannya Buat nomor ini Ini memang soalnya bagus banget Kreatif yang bikin soal Sampai ketemu besok Pagi Aku cukupkan Zoom kita Pada pagi hari ini Eh pada pagi hari ini Aku tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Amin